Pemirsa kami akan mengajak Anda menyaksikan dialog bersama rekan saya Dr. Puji Pujiono untuk membahas keterlibatan jaringan pelaku bisnis dalam agenda pengurangan risiko bencana bersama narasumber Jaro Gede Witama selaku Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Bali dan berikut informasi selagapnya. Rekan-rekan sekalian, rekan tangguh di channel ini kembali bersama Puji Pujiono dari Rumah Resilience Indonesia yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan Global Platform for Disaster Residuction sesi ketujuh di Pulau Bali, Indonesia. Bersama saya ada Pak Jaro, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Provinsi Bali. Sebentar saya akan meminta beliau untuk memperkenalkan diri dan nanti kita berbincang-bincang tentang apa peran dan sumbangan dunia usaha dalam hal pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pak Jaro, selamat datang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbincang-bincang dalam kaitannya dengan Rumah Resilience Indonesia. Pak Jaro, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri, kemudian juga memperkenalkan jabatan yang dipegang di dalam Kadin kepada audiens kami. Silahkan. Terima kasih Pak Puji, ini satu kehormatan kami dari Kadin, kita dilibatkan dan dalam acara yang besar ini di mana kita sebagai dunia usaha dan nama saya Wayan Witame atau Jero Gede Witame panggilannya. Saya panggil Pak Jero, boleh ya? Boleh, boleh. Pak Jero, silahkan. WKU saya di... WKU itu Wakil Ketua Bapak ya? Jadi bagian pariwisata, untuk itu saya pas kemarin diarahkan untuk ngewakilin Pak Ketum saya, Pak Madya Ariandi. Dan ya mungkin pas sekarang setelah saya mengikuti juga yang acara berseri ini kan. Baik, baik, baik. Yang di Kute, kemudian sekarang di sini. Nah ini satu kehormatan ya bagi kami dunia pengusaha dan khususnya di Kadin. Kalau Pak Jero sendiri secara pribadi, ini mempunyai usaha apa Pak? Di bidang pariwisata kah, hospitality? Iya, saya satu di usaha kami atau saya, ini di restoran ya. Oke. Satu restoran. Restoran apa ini sambil iklan ini? Namanya, itu usaha saya itu sebenarnya Asian Fusion. Oh, Asian Fusion. Iya, untuk makanan Asia. Ini chain atau bagaimana? Belum, belum. Belum, satu restoran Pak ya? Belum, ya. Juga perhotelan. Oke. Ya, kemudian. Hotel, nama hotelnya? Amanvilla. Amanvilla? Ya, di grup Aman ya. Baik, baik, baik. Kemudian begitu juga ada kegiatan property sampai seluruh Indonesia. Baik. Jadi Pak Jero ini memang pelaku usaha berbagai sektor ya? Iya. Baik, baik. Saya memang pelaku usaha, dulu dari kecil, sudah jadi pedagang. Jadi pedagang. Kemudian sempat jadi dosen, sudah itu jadi pengusaha. Baik, baik. Sekarang ya masih tetap. Baik, dalam kapasitas Bapak sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Profesi Bali, siap, kita kira kenapa Pak Jero Kadin Profesi Bali ini terlibat dalam dan melibatkan diri dalam percaturan tentang pengurangan risiko bencana, Pak? Ya. Kita tahu kalau sudah bencana, itu artinya disaster yang besar bagi semua orang, termasuk khususnya pengusaha. Nah, kalau kita tidak mengerti bagaimana pas ada bencana itu bagaimana kita menanggulanginya, bagaimana kita meminimize the risk on disaster, nah itu berarti kita kan konyol, Pak. Karena kalau disaster itu alam, Pak. Pak Jero, ada yang bilang bahwa ketika bencana terjadi, 80 persen kerugian, kerusakan, itu sebenarnya ditanggung oleh dunia usaha. Hanya 20 persen ditanggung oleh sektor publik, Pak. Ini memang benar dikatakan, Pak Jero, bahwa bencana itu mempunyai dampak luar biasa pada usaha. Khususnya tentang pandemi, Pak Jero. Ini di Bali yang tulang bungungnya para wisata, ini dampaknya seperti apa, Pak? Kita tahu bahwa Bali ini kan mainly 99 persen itu sebenarnya tergantung kepada bisnis pariwisata. Jadi teman-teman kami di Kadin itu kebanyakan juga punya jaringan bisnis pariwisata. Nah begitu kena covid, itu semua orang menangis. Apalagi yang kita harapkan, karena yang kita harapkan kan itu orang bertravelling, melakukan perjalanan dari original country to destination country, khususnya Bali kan. Nah mereka ini perjalanan ini sudah nggak bisa, berarti artinya tamunya zero. Udah sekarang kebawah semuanya kena ya? Itu semua kena, semua hotel kosong. Dalam kata itu, kemudian apa pembelajaran yang timbul di antara teman-teman Kadin tentang penanggulan bencana dari pengalaman pandemi kemarin, Pak? Ya kita harus belajar dan kita hampir dua tahun, dua tahun ya, dua tahun setengah itu tidak ada masukan apa. Kemudian kebanyakan awalnya kita dulu mainly targeting on the foreign tourists. Nah dengan pandemi itu, tidak ada foreign tourists, maka kita merubah target. Merubah target, merubah bisnis, jadi menyesuaikan, jadi kita pengusaha-pengusaha lokal ini menyesuaikan. Dari dulu targetnya 60 persen, itu orang asing menjadi balik kita, balik targetnya orang lokal. Jadi rupanya adaptasi terhadap bencana termasuk pada pandemi ini menuntut fleksibilitas siapa ya? Ya sangat, karena kita sudah tidak punya uang, tidak punya penghasilan, kemudian kita harus tetap menggaji karyawan. Nah ini satu perjuangan. Kira-kira inovasi apa saja yang muncul, Pak, dalam respon pandemi itu, Pak? Itu satu, kita selalu bergerak dulu awalnya melupakan pertanian, ada juga beberapa teman-teman itu lari ke pertanian. Tapi memang berat, pertanian itu sudah 30 tahun kita lupakan, kita gobek itu jauh. Ada juga, ada beberapa teman-teman yang kembali ke pertanian ya? Kembali, kembali. Artinya menggabungkan pertanian dengan sektor hospitality ya? Jadi ada teman saya itu, jadi dulu lahannya kosong, kemudian dikembangkan dengan beberapa tanaman seperti kopi lagi, kemudian ada apokat, kemudian ada jeruk. Dan ada teman-teman yang berubah juga lari ke, dari yang construction itu berubah ke ini, peternakaan. Jadi itu yang bisa hidup. Jadi yang services menjadi production. Kemudian yang services menjadi trading, lokal. Jadi pedagang ya kan? Nah sekarang Pak Zerud, kita kembali ke pengurangan resiko bencana. Tadi Bapak mengatakan bahwa rupanya suatu unsur kunci bahwa pelaku usaha itu harus memahami tentang bencana, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Yang dilakukan oleh Kadin dengan para anggotanya dalam rangka membuka wawasan itu, apa saja Pak? Apakah ada pelatihan, seminar atau guidelines atau seperti apa yang dilakukan oleh Kadin Pak? Ya karena ini satu kegiatan baru ya, baru dan besar. Ya memang Kadin kemarin sudah melakukan kerjasama ya kan dengan PMBP, itu sudah di pusat sudah ada. Nah kemudian kita ke teman-teman, itu ada semacam seminar, kita libatkan mereka, ikut tentang bagaimana menanggulangi risiko kalau ada bencana-bencana ke depannya. Jadi kita bagaimana persiapan kita. Jadi semacam persiapan dunia saat terhadap kemungkinan risiko adanya bencana. Termasuk kemarin bagaimana kita mengantisipasi terutama kalau yang kita memerlukan dana tambahan dari bank. Nah kalau pas ada risiko, bagaimana ini mengatasi apa yang kita perlu usulkan ke pemerintah? Nah itu kita juga sudah usulkan itu. Karena dalam situasi penjana besar ya, kapital dan cash flow menjadi isu kan Pak ya. Ya this big problem ya kan. Dan akses terhadap local banking itu menjadi penting Pak ya. Oke oke. Kemarin juga kita sudah lakukan pendekatan ke Bank Indonesia, apa itu juga OJK. Agar dia lakukan satu semacam relaksasi. Relaksasi dan kalau bisa ini pemotongan bunga. Bunga dari pada saya. Karena selama pandemi ini jelas tidak liquid Pak ya. Sangat tidak liquid dan berat sekali Pak. Betul. Yang notabene kita tidak ya mungkin uang itu dulu tidak pernah kekurangan ya kan. Jadi sejauh ini Pak Jero tadi mengatakan pelaku usaha harus memahami risiko bencana, menyiapkan diri dan juga melakukan adaptasi dan inovasi ketika terjadi bencana. Pertanyaan saya berikutnya Pak Jero. Tentunya dunia usaha ini menjadi sokok guru atau pilarnya ekonomi dan sosial. Di Bali ini hampir jadi sokok guru semuanya ini. Pertanyaan saya Pak Jero. Apa sebenarnya kontribusi dunia usaha terhadap pengurangan risiko bencana Pak? Tadi kan kita menyampaikan diri ya. Nah sekarang saya balik. Kalau kontribusinya dunia usaha pada pengurangan risiko bencana apa kira-kira Pak yang selamanya dibahas di Kadin? Ya kita satu mensosialisasikan cara-cara bagaimana risiko. Jaringannya ke semua anggota kita. Jadi anggota Kadin itu adalah semacam badan yang menaungi semua asosiasi atau kegiatan-kegiatan usaha. Kalau di Indonesia kan juga di Bali. Dan Kadin secara undang-undang memang dijamin menjadi partner pemerintah. Sehingga ini kalau kita sudah sosialisasikan ke anggota. Dia menjadi jaringan yang efektif Pak ya pada peranggota. Jaringannya itu sudah keseluruhan. Baik itu misalnya di pusat, kemudian di tingkat dua provinsi. Kemudian di tingkat dua provinsi juga kita punya jaringan di tingkat. Jaringan lagi ya. Jaringan lagi di kabupaten. Sampai ke pelaku pengusaha. Sampai pelaku usaha di kecamatan. Ini dalam hal pembentukan mindset ya tentang pelaku usaha yang bisa berkontribusi pada penanggulan bencana. Nah kalau misalnya terjadi bencana Pak yang besar misalnya. Kira-kira pelaku usaha ini akan membantu dalam bentuk seperti apa? Biasanya ada relief ya. Ada bantuan dan sebagainya dari dunia usaha. Apalagi yang... Dulu kita untuk anggota kita tetap bantu. Satu kayak dulu ada anggota yang kena misalnya bencana. Nah itu kita bantu ada apakah itu baik di bangunan. Kemudian juga bantuan makanan. Modal, makanan. Bantuan modal kita usahakan dengan kerjasama dengan bank-bank. Itu sudah disosialisasikan. Jadi sekarang gambarnya jadi lengkap ini? Jadi tadi adalah peran dunia usaha dalam menyiapkan dirinya sendiri melalui pemahaman. Kemudian menginformasikan, membentuk mindset untuk anggota dan masyarakat. Dan padahal ketika terjadi bencana, ikut berkontribusi untuk membantu dan memulihkan. Gitu Pak ya? Baik. Berikutnya yang terakhir Pak Jero. Ini pertama kalinya dalam sejarah. Event seperti Global Platform yang dihadiri semua negara di dunia ini dilaksanakan di belahan bumi selatan Pak. Dan pulau Bali mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Setelah pandemi dua tahun, dalam pandangan Pak Jero, apa signifikannya event ini Pak? Untuk Bali dan untuk dunia usaha? Satu event ini memiliki satu gaung internasional. Kemudian di hosting di Bali. Nah itu artinya Bali kembali mendapatkan satu image yang positif. Mendapat spotlight Pak ya? Untuk mendatangkan tamu. Sebagai destinasi. Sebagai destinasi. Kedua, memang pas acaranya di Bali, nah ini hotel-hotel sudah... Mulai bernafasat sekarang ini. Aku pengen sini naik Pak. Sudah naik. Nah itu berarti. Itu indikasi Pak ya? Nah itu hal yang sangat positif. Baik, baik. Membantu financially, ya kan? Itu untuk operating hotelnya. Baik. Dan juga apa itu untuk multiplier efeknya ke tenaga kerja dan juga ke dunia usaha lainnya. Nah kalau dalam hal penyampaian apa, message ya, yang dari teman-teman dunia usaha di Bali kepada publik kita, kira-kira Pak Juru akan menyampaikan pesan kunci apa? Saya perusahaan Pak Juru. Kami dari Kadin sangat mengharapkan di mana satu kegiatan yang luar biasa ini tetap menjadi jalinan kerjasama antara Kadin dan PMBP. Kemudian kedua, kalau bisa tetap dilaksanakan di Bali, hostnya di Bali, karena itu akan membantu kami. Ya khususnya protelan dan juga dunia usaha lain. Kemudian ketiga, kita kerjasama di didang bisnis itu mesti tetap kita akan adakan satu network dengan apa itu si CBI, kemudian outside, supaya bisa tetap menjalin satu kerjasama di mana satu bisa mendatangkan investor, dua membantu kami di bidang pengembangan usaha, baik yang mikro, menengah dan juga yang makro. Itu saja pesan saya dan mudah-mudahan teman-teman di luar ya bisa membantu khususnya Kadin-Kadin di seluruh dunia, juga bisa membantu turun ke Bali dan membantu kami di Bali. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, ini tadi adalah pembicaraan kami dengan Pak Jero dari Kadin Provinsi Bali yang menyatakan bahwa GBDRR dan Rumah Resiliense Indonesia ini menjadi platform yang strategis bagi teman-teman usaha untuk bangkit kembali dari COVID-19, tetapi juga secara lebih efektif melibatkan diri dalam pengurangan risiko bencana. Demikianlah Pak Jero, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih Pak Puji. Rekan-rekan sekalian, ini dari Rumah Resiliense Indonesia, Puji-Pujiono. Sampai bertemu di wawancara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, goodbye. Terima kasih. Terima kasih.